Video pemindahan kotak suara dari Kecamatan Wenang, Manado, Sulawesi Utara ke Geraha Gubernuran Pemprov, Sulawesi Utara beredar luas di media sosial. Hal ini menimbulkan polemik karena lokasi pemindahan dinilai tidak netral. Sejumlah kotak suara telah dipindahkan ke lokasi Geraha Gubernuran usai dihitung oleh petugas dari Kecamatan Wenang, Manado, Sulawesi Utara pada hari Kamis malam. Pemindahan yang dilakukan oleh sejumlah petugas dari Kecamatan Wenang terlihat dijaga oleh sejumlah aparat kepolisian. Hal ini menimbulkan protes keras dari sejumlah pihak, salah satunya Ketua Projo Sulawesi Utara, Febri Trihariari. Menurut Febri, pemindahan kotak suara ke lokasi tersebut kurang pas karena lokasi pemindahan dilakukan ke Geraha Gubernuran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang lokasinya sangat dekat dengan rumah Dinas Gubernur Sulawesi Utara yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Ketua Bawaslu, Manado, mengatakan telah merekomendasikan kepada KPU Manado untuk memindahkan kotak suara itu ke tempat yang lebih netral. Di sini lagi diamankan, ini lihat sendiri diamankan oleh aparat kepolisian dari sektor Wenang maupun tadi ada dari Pores. Tetapi yang kami lihat ini ada hal yang ganjil dan kesannya tidak baik karena ini adalah namanya Geraha Gubernuran. Jadi keputusan dari PPK Kecamatan Wenang ini menurut kita ini keputusan yang tidak pas walaupun ini dijaga aparat. Ini memang tadi saya berkoordinasi dengan KPU Kota Manado memang dari mereka itu menyampaikan bahwa tempat di Geraha Gubernuran ini di Wenang jadi Wenang mengumpulkan di sini untuk dipersiapkan sekalian pleno. Itu informasi yang kami dapatkan dari pihak KPU Kota Manado. Namun kami juga terus berkoordinasi dengan pihak KPU Kota Manado kami menghimbau kepada mereka agar bisa memindahkan kotak suara ini ke tempat yang artinya bisa menjaga independensi juga daripada peserta pemilu yang lainnya.